Oke guys, berjumpa lagi bersama saya, Rani Roni Hari ini saya akan membuat gambar pemandangan tentang di laut Temanya ikan Ikannya disini, sebenarnya sih saya terinspirasi dari ikan Dori di film Finding Nemo Oke, disini saya buat ikan yang menyerupai seperti Dori Dan jangan lupa juga, disini saya membuat garis untuk bagian sirip ekor Oh iya, disini versinya, ini versi saya ya Saya buatkan gigi taringan juga, mirip kayak Piranha, tapi bukan Piranha ini Ini versi kartun Ya, sirip tangan, saya juga buat Dan untuk alat gambar yang saya pakai disini, saya menggunakan spidol snowman Ya, yang warna hitam Snowman hitam Dan kertasnya ini, saya menggunakan kertas buku gambar ukuran A4 Oke, ini ikannya sudah hampir mau jadi Kemudian disini saya juga menambahkan juga untuk layar 2 ya Istilahnya itu yang paling belakang posisinya Saya menggambarkan apel Agar gambarnya ini nuansanya ada story-nya, bercerita gitu ya maksudnya Oke, saya buat juga apel Nah, ini untuk apel saya buat atap Sorry ya, ini gambarnya sedikit terpotong Karena saya kurang saya geser nih gambarnya Saya tambahkan mulut Jangan lupa tambahkan giginya juga ya Agar lebih lucu gambarnya Oke Kemudian Di layar berikutnya saya tambahkan gambar lagi Gambarnya Bubbles Ya Tadi sudah saya buat gambar bubble Dan ini Untuk posisi belakangnya layar juga Lebih tepat ini layar 2 juga Layar 2 nya ada 2 ya Saya gambar apel dan Ikan ya Ikan ini menyerupai seperti ikan Dori Oke Saya tambahkan juga sirip ekor Oke Kemudian jangan lupa juga tambahkan sirip lengannya Ya Gini Oke Kemudian Disini saya juga menambahkan Tambahan lagi Semacam Ikan lagi ya Lebih tepatnya Ikannya ini Menyerupai seperti ikan Barakuda Oke Barakuda Ikan barakudanya Saya tambahkan sirip punggung Jangan lupa juga Tambahkan ini Bagian berikutnya ekor ya Dan Bagian Urat-urat ekor Sengaja Saya tidak tambahkan mata ya Untuk ikan barakudanya Karena dia yang paling jauh Layarnya Atau bisa disebut layar 3 Yang paling belakang Kemudian ini Saya juga menambahkan gambar lagi Disini Gambar yang saya tambahkan disini Semacam Koral ya Kehidupan di laut Itu seperti apa Ya jadi harus kita tambahkan juga Koral Oke Koralnya Dan saya juga tambahkan Apa yang namanya ini Dalam air itu Kalau dalam dasar laut itu Akan ada semacam Kayak daratannya juga Nah saya juga tambahkan itu Dan koralnya Juga saya tambahkan Agar terlihat Seperti berbentuk Tiga dimensi gitu Nah oke Ini juga Sebelahnya Oke Sudah Jangan lupa tambahkan Oh ya Sambungannya Daratannya Oke sudah Ini bisa dibilang Hampir Jadi ya Untuk gambarnya Tahap penggambaran Drawingnya Ya Ya dirasa Seperti ini Untuk hasil gambarnya Bagaimana Oke Oke Selanjutnya disini Saya menggunakan Crayon Titi Isinya 55 warna ya Titi Sebenarnya Banyak sih Crayon lagi Selain dari ini Ada dong Tapi saya lebih suka Titi juga Disini Karena banyak teman-teman Dan juga banyak Pakai titi ya Oke Bisa dilihat Crayon titinya Kenapa saya memakai 55 warna Saya ingin mencoba Gradasinya Apa saja yang ada Dalam Isi 55 warna ini Oke Nah ini Posisi gambarnya Jangan lupa Dalam keadaan bersih ya Oke Pertama-tama Saya menyiapkan Warna Orang Ya Ini untuk Ikan layar 1 Yang paling depan Ini Dan sini saya menggunakan Gradasi Oh iya Crayonnya ini Kalau kotor Ini harus dilap Ya Dan posisi magangnya itu Nggak boleh panjang Harus pendek seperti ini Tujuannya Kalau kalian bersihkan Dengan tisu Dia nggak bakalan patah Kalau magangnya pendek Nah Seperti ini Ya kan Oke Jika sudah bersih Oke Saya mulai Memwarna Yang bagian Layar 1 Untuk Hewan ya Teknik Memwarnanya Saya Memwarnanya Arah Untuk gelap Dari atas Untuk hewan Ya Saya coba Memwarnanya Dari atas Dan ini Saya menggunakan Warna yang tua Orangnya Oke Seperti ini Kemudian sisakan Garis tip-tipis ini Agar Kalau mencampur Warna yang sedangnya Itu jadi mudah Pada saat Memblending Penyatuan warna Nah ini Saya menggunakan Warna yang sedang Orang sedangnya Ya Dan ini Kuning ini Sebagai yang terangnya Oke Saya lanjut Lagi untuk Warna sedangnya Dan jangan lupa Selalu dibersihkan Untuk bersihkan Bisa pakai kain Tisu Atau Bahan Kain-kain bekas Juga bisa ya Kalau tidak ada tisu Untuk Warnanya ini Juga caranya Harus diputar Ya Agar Dia lebih Halus warnanya Dan Sisakan juga Garis tipis Untuk warna terangnya Agar lebih mudah Menyatu Seperti ini Ya Gunakan warna terang kuning Yang saya pakai Oke Nah Jangan lupa Dibersihkan Kalau ada serbuk Ini menyebabkan kotor Saya menggunakan Kuas bekas ya Kuas buka Cacat rumah Yang bekas Enggak terpakai Itu juga bisa dipakai Oke Kemudian Saya menggunakan Warna hijau Ini hijaunya Semacam hijau toska Ini untuk ikan layar Yang Layar 2 Ya Sama Untuk arah gelapnya Dari atas Terus Untuk takaran warnanya Ini kita Enggak usah terlalu banyak Gelapnya sedikit saja Sisakan tipis Ya Garis tipis-tipis Pasat diputar Kemudian campur Dengan warna sedang Seperti ini Bikin lagi warna Garis tipis Diputar-putar ya Nah ini baru Untuk yang terangnya Hijau toskanya Dan warnanya harus diputar Yang rapi Dan warna harus penuh Oke Kemudian Saya menggunakan Warna kuning Kuning disini Saya gunakan Dengan gradasinya juga ya Ada kuning terang Eh bukan Kuning sedang Maksudnya Dan yang paling terang ini Saya menggunakan Warna putih Ya Nah ini Putihnya Putih ini Membuat Warna yang menjadi Lebih muda Lebih terang Saya coba Warna bagian Sirip ekor Ikan layar satunya ini Oke Dan caranya harus diputar Kalau bentuknya sempit Yang mutarnya kecil-kecil aja Oke Nah gini Caranya Oke Lebih halus Soft Warnanya Jangan lupa sirip tangannya Oke Dan diputar Ya Seperti ini Lebih tepatnya Kalau kotor Dibersihkan lagi Setiap selesai pakai Harus dibersihkan ya Agar Nggak tercampur Dengan warna-warna lain Kemudian ini Saya menggunakan Hijau toska Tapi hijau toska Ini lebih terang Warna termudahnya Adalah putih Saya pakai buat Ikan layar duanya Yang sirip tangan Dan sirip ekornya Oke Dan ini putar juga Warnanya ya Agar liat lebih Menyatu Nah seperti ini Oke Kalau ada serbuknya Sambil disapu ya Pakai kuas Agar bersih Agar bersih Saya gunakan putih lagi Seperti ini Ya Nah Kira-kira hasilnya Seperti ini Kemudian Sini saya menggunakan Warna Krem Ya Kremnya ini Kalian cari Warna yang tua Sedang Terang Saya gunakan Warna krem ini Untuk wajah ikannya Dan arah gelapnya Juga sama Saya membuat Arah gelapnya Dari atas Seperti ini Krem sedang Saya campur juga Saya putar Sisakan sedikit Baru putih Agar warnanya Lebih terang Ya Gak terlalu gelap Tipsnya Kalau mau warna itu Harus dari warnanya terang dulu ya Kalau ada warna hitam Itu harus terakhir Karena memudahkan Gambar itu Jadi cepat kotor Kalau hitam duluan Oke Seperti ini Contohnya saya Mau warnanya Selalu menggunakan Warnanya terang dulu Untuk warna gelap Itu terakhir Oke Campur putih lagi ya Untuk ikan layar 2 nya Oke Jika sudah Saya lanjutkan lagi Untuk Oh ya Ini matanya juga Saya gunakan putih Luar matanya Sebenarnya hitam Bisa juga Tapi cepat kotor Jadi putih dulu Kemudian ini Saya gunakan Warna farfull Saya farfull ini Untuk bagian ikan Barakudanya ya Ini Gelapnya dari atas Sedang terang Ya Tekniknya untuk Warna ini Dia diputar Kalau crayon oil pastel Kemudian ini Layar 2 Apple Apple kan merah Oke Sedang Merah sedangnya Dan ini merah terang Oke Speed gradas ini Saya pertama Saya buat Ini takaran ya Untuk apple aja Ini saya gelapnya Dari bawah Saya buat Batasnya Kalau untuk gelapnya Itu sekitar 10% aja ya Gelapnya Yang kalian pakai Kemudian sedangnya ini 25% Separuh dari ukuran Apple nya Dan warna ini juga Harus diputar Sedangnya Dicampur Putar Seperti ini Oke Baru Terangnya Biasakan Sambil disapu Juga ya Kalau ada serbuknya Itu menyebabkan Kotor Gambarnya Jadi harus Sambil disapu Nah Kira seperti ini Hasilnya Kemudian Selanjutnya Apalagi ya Saya bersihkan dulu Ya Giginya ya Karena Kecil Saya pakai putih Aja Untuk luar matanya Gak usah dikasih Gradasi juga Gak apa-apa ya Karena kecil Tadi itu Bagian giginya Kemudian ini Coklat ini Saya pakai Buat apa Ada gelap Sedang terang Ini buat Tangkai Apple Si apple nya Kalau kecil Gak harus diputar Boleh juga Digesek Kalau bentuk Kontrol kecil Oke Seperti ini Kemudian hijau Hijau ini Saya juga Kan gradasi Juga Hijaunya disini Nah ini Hijau daun Jenisnya Saya pakai Bukan hijau Toskal lagi Ada warna gelap Sedang terang Ya Oke Saya bersihkan dulu ya Tunggu dulu Nah ini gelapnya Sedang Diputar ya Baru terang Oke Jika sudah Selanjutnya Saya gunakan warna Pink Pink ini Warna Tuanya pink Terang Sedangnya itu Pink itu Warna krem Habis krem itu Baru putih Saya gunakan ini Sebagai warna Bubbles Atau gelembung airnya Ya Oke ini Untuk krem Sebagai sedangnya Dan terangnya adalah Putih Kira-kira Seperti ini Hasilnya Bubblesnya Oke Jangan lupa Disapu ya Agar bersih Terjaga kera Bersihannya Kemudian Selanjutnya ini Saya lanjutkan lagi Warna bagian apa Tunggu saya siapkan dulu Peralatannya Coklat Sini coklatnya Lebih terang sedikit Ya warnanya Gelap Sedang terang Terang coklat ini Bisa hampir menyerupai Seperti krem Ini saya mewarnain Buat daratan tanahnya Di dasar air ya Saya bersihkan dulu Oke Saya mulai dari Warna gelapnya Gelapnya sedikit aja Gak usah terlalu banyak Nah ini Kemudian warna sedangnya Baru terangnya Oke Terus Ambil lagi coklat ya Ini jenis yang berbeda Coklatnya Seperti warna coklat Ya lebih tuak Coklatnya Ini gelapnya Dulu Ini arah gelapnya Dari samping Kalau benda mati ya Objek benda mati Itu gelapnya Kalau bentuknya berdiri Bisa dari samping Seperti ini Ya Dan warnanya Biasakan sambil diputar Kalau sempit Boleh aja digesek Jangan lupa dibersihkan Apabila ada serbuknya Itu yang menyebabkan Gambar terlihat kotor ya Kalau ada serbuknya Saya lanjutkan sebelahnya juga Oke Kemudian Ini sedangnya Lalu terangnya Oke Seperti ini Jika sudah Sambil dibersihkan Kita lanjut lagi Mau warna yang berikutnya adalah Saya bersihkan dulu Pink ini Untuk bagian sirip Punggung ikan barakudanya ini Pink terang ya Saya pakai Kemudian warna sedangnya adalah Saya pakai dengan warna Saya bersihkan dulu Kerem Dan terangnya adalah putih Kayak kira Seperti ini Warnanya Oke Kemudian untuk wajahnya Juga sama Saya pakai warna pink lagi Ya Kerem Putih Selanjutnya Saya ingin Warna yang berikutnya ini adalah Untuk Koralnya ya Koralnya ini Karena bentuknya Tanaman ya Disini gelapnya Karena berdiri Bisa dari samping Saya gunakan Arah gelapnya dari sebelah kanan Gelapnya Artinya cahayanya dari sebelah kiri Sesuaikan dengan Daratan tadi Yang berdiri ya Gelapnya dulu Ini sedang Dan hijau ini Saya pakai Warnanya hijau Olip Warnanya seperti Hijau lumut Ya Oke Seperti ini Jangan lupa Warna terangnya Diputar ya Nah Oke Sudah Kemudian Saya gunakan lagi Warna hijau Tosca Yang lebih terang Disini saya ambil Warnanya Untuk bagian Atasnya koral ya Dan ini Arah gelapnya sama Dari sebelah kanan Kemudian warna sedangnya Dan terangnya Saya gunakan putih Biar dia lebih terang Jadi putih ini Dia warnanya jadi lebih terang Kalau gunakan putih Tapi Pasangannya Untuk sedang gelapnya Gak usah terlalu gelap Juga warnanya ya Agak terang juga Pilihannya Kemudian ini Biru ini Saya pakai Buat muar airnya Dan ini Warnanya Tekniknya saya Selang-seling Langkah pertama Ini birunya Saya buat dulu Patokan ya Gunakan Warnanya Ini Gelombang ya Seperti Nah ini Saya gunakan warna gelap Ya Saya gunakan warna gelap Oh gak jadi Saya terang aja Seperti ini Oke Untuk warna terangnya Dan ini untuk air Saya Arah gelapnya Saya gunakan dari Bawah saja Ya Oke Seperti ini Birunya Disini Sky blue ya Seperti warna biru Langit Oke Ini contohnya Saya putar Kemudian Ini warna sedangnya Ya Saya lanjutkan Saya putar juga Untuk warna sedangnya Oke Kemudian terangnya Oke 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 jika sudah Saya buat lagi pola Tapi ini yang sedikit berbeda Birunya yang agak lebih tua Kan seperti saya bilang tadi Selang-seling Warnanya Terang gelap Terang gelap Nah itu Sedikit berbeda ya Ini lebih tua Oke Untuk membuat pola gelombangnya Sini Saya menggunakan warna Tua Terang juga bisa Tapi ini bagian atas Sesuaikan ya Untuk membuat gelombangnya Warnanya Saya pakai Terang Karena arah gelapnya kan Di bawah kan Gelap Biru gelap Sedang Baru terang Nah ini Maksudnya warnanya Oke Biar lebih jelas ya Oke jelas Kemudian gelapnya Warnanya diputar dulu Oke Seperti ini Oh ya ini warnanya Nggak harus Menyentuh dengan Warna biru yang satu Di bawahnya ya Sisakan aja Garis ada putih Kecil Agar nggak Mudah tercampur Ya Sisakan dulu Ini warna Sedang Saya campur Saya putar juga Ini Oke Saya lanjutkan lagi Sampai ke sebelahnya Nah Baru terangnya Oke Kira-kira seperti ini Bentuknya ya Nah Putar saja warnanya Oke Nah Jika sudah Yang berikutnya Warna Yang kebalikannya lagi Kan Terang Gelap Terang Gelap Nah yang berikutnya adalah Biru terang Sama Seperti awal lagi Nih ini Berbeda kan Birunya Untuk bagian atasnya Sama Bentuknya Kita buat Gelombang juga ya Oke Buat gelombang Saya buat polanya dulu Saya gunakan warna Yang paling terang Dari biru Ketiga Gradasi tadi Biar Biar nuansanya Seperti di air Oke Jika sudah Jika sudah Saya mulai dari gelap Dari bawah ya Oke Sengaja saya pisahkan Warnanya Tidak saya campur ya Dengan Warna sebelumnya Ada putih Garis itu Nantinya itu akan Saya warna Menggunakan warna putih Ya Sebagai pembatas Ups Kena warna nih Saya bersihkan dulu Oke Nah Kemudian Saya lanjutkan lagi Diputar Warnanya Agar lebih Menyatu ya Oke Sebelahnya juga Berikutnya Kayak kira Seperti ini Ya Untuk airnya Selanjutnya Ini Oh ya Ini Ada yang sedikit Terlupakan Warnanya Belum saya warna ya Dan sini Warna yang akan saya pakai Adalah Pensil warna Papercastle Isi 24 warna ya Watercolor Ini jenisnya Saya pakai Kenapa Ini saya kombinasi Mix Mix color Ini warna ini Saya pakai Untuk area Yang terkecil Untuk keren Mungkin agak sulit Nguarnanya Disini Saya mau warna Untuk bagian iris Mata ya Oke Ini sangat kecil Sulit pastinya Kalau menggunakan crayon Bisa gunakan Pakai pensil Warna saja Dan sama Ini saya masih Menggunakan Teknik gradasi juga Apelnya juga Sama ya Untuk warna iris Matanya Hijau Kemudian Hijau Terang Karena saya Cuma pakai Dua warna saja Untuk bagian terkecil ini Jadi kesimpulannya Untuk bagian kecil ini Bisa juga Dikasih gradasi Kalau pakai Pensil warna Kalau pakai crayon Satu warna saja Karena itu pasti mudah kotor Crayon itu kan Ujungnya gede Oke Kira seperti ini Hasilnya ya Selanjutnya Saya akan Mau warna lagi Saya cari dulu ya Warnanya Kayak ini Warna ini Saya pakai Buat alis Mata ikannya Saya gunakan Coklat Satu warna saja ya Oke Seperti ini Kemudian Untuk airnya tadi Belum selesai Saya balik Ini Giar gak susah Mewarnanya ya Dan arah gelapnya Sama dari bawah Tapi karena saya balik Ini jadi dari atas deh Ini birunya Saya gunakan biru gelap lagi Kebalikannya dari terang Metode Untuk cara warnanya Ini seperti Selang-seling Kalau kalian pernah lihat Di jalan itu Ada kan namanya Jebra cross Ya Kurang lebih seperti itu ya Selang-seling Cuma Selang-selingnya ada Gradasinya Buat polanya dulu Pertanyaannya Ini polanya pakai Pengsil gak? Enggak Saya gunakan crayon Dan ini Polanya Dari biru tadi Saya gunakan yang terang saja Ya Buat polanya Oke Bisa kita mulai Untuk warna Gradasi gelap Oke Seperti ini Agar gak mudah Cepat kotor Tips dari saya Warna ini Kalau ada ikan itu Dari tepi-tepinya Jadi kalau mau warna Dalamnya Jadi mudah Tepinya dulu Kalian warna Baru dalam Oke Sudah Warna sedang Saya putar juga Ini Untuk warnanya Oke Terus Lanjut Terus Ya Seperti ini Sebelahnya juga Oke Ya Seperti gini Terangnya lagi Nah Terlihat lebih kece Hasilnya Wah Ya Oke Selanjutnya Untuk gelombang terakhir Untuk warna terang lagi ya Tadi gelap Sekarang biru terang Saya warna gelapnya dulu Ini gak perlu dibuat pola Karena ini sudah Posisi untuk Yang terakhir Maksudnya Warna airnya Selang-selingnya Yang terakhir Warna sedang Saya campur juga Saya putar Oke Seperti ini Oke Oke Sambil disapu ya Kalau ada serbuknya Nah ini Seperti saya bilang tadi Baru gunakan Warna putih Putih sini Saya bersihkan dulu ya Oke Saya bersihkan Ini Untuk bagian yang Sisa tadi Jadi Intinya Semuanya tetap terwarna Ini gak usah diputar ya Karena sempit Dia digesek saja Agar dia gak mudah Menyatu dengan Batas warna yang Atas dan bawah Nah terlihat seperti Batas air Cukup digesek saja Terus Lakukan cara sama Berikutnya juga Sebelahnya juga Ya Digesek saja ya Untuk warnanya Jadi kalau ada pertanyaan Misalkan Ini warnanya Untuk Teknik gradasi airnya Birunya apa-apa saja Bisa tanyakan ya Bisa komen Di bawah Nanti Oke Kalau ada pertanyaan Bisa tanyakan saja Selama saya Gak sibuk Mungkin saya akan Saya balas ya Apabila saya tidak Membalas Mungkin saya sedang Memikirkan jawabannya Ya Karena pada intinya Saya juga manusia biasa ya Jauh dari sempurna juga Jadi ada hal juga Yang gak saya tahu Mungkin kalian lebih tahu Dari saya Disini saya hanya Berbagi ilmu aja Oke Saya bersihkan lagi ya Putihnya Ini gak cepat kotor Buat yang ini Oke Kalau ada pertanyaan Ini kok Gambarnya Bagaimana cara Gambar ikannya Oke Nanti ada tutorial Berikutnya Saya akan Berikan contoh Cara-cara Gambar Ikan ya Tutorialnya Mungkin kalian akan Bingung Wah susah Kalau gambar ikannya Kok bisa seperti Kayak punya kakak itu Gimana Oke Nanti akan Saya buatkan Contohnya deh Langkah-langkah Buat gambarnya Oke saya balik Biar memudahkan Jadi mohon Bersabar ya Jadi Jangan lupa Comment Subscribe Dan like Channel Saya Di Rani Rani Ya Oke ini Saya lanjutkan Ini Dia harus penuh Warnanya Jadi saya tetap Meskipun Dia sempit Saya tetap harus Diwarna Walaupun susah Bisa gunakan Pensil warna Oke Seperti ini Kemudian Selanjutnya Di sini Saya akan Outline ya Untuk outline Sini Saya menggunakan Sebuah pensil Puberkastel 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 Puberkastelnya ini Dengan tingkat Kepekatannya Untuk kepekatannya ini Saya menggunakan 8B Merknya Puberkastel Nih Ya Jadi untuk outline Harus warna yang lebih tua Oke Saya outline Di sini yang di outline Hanya bentuk Gambar objeknya Untuk Teknik gradasinya Itu gak Harus di outline Jangan di outline Maksudnya Nah seperti ini Contohnya Ya Ya Semua badan ikannya Harus di outline Karena kalau di outline Gambarnya Lebih jelas Jangan lupa giginya Sirip ekornya Untuk ikan layar 1 ya Layar 1 ini Artinya Posisi ikannya Paling depan Maksudnya Jadi ada layar 1 2 3 Oke Daratannya juga Saya tambahkan kerutan 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 tanahnya Ya agar lebih Artistik ya Lebih bagus Apelnya juga Apelnya juga Saya outline Bubbles Juga sama ya Saya outline Juga Ikan layar 2 Juga saya outline Oke Kekikir hasilnya Seperti ini Kemudian Untuk koralnya Juga Dan koralnya Ini Jangan lupa Tambah juga Kerutannya Seperti ini Nanti Nah Ini kerutannya Saya tambahkan Kerutan 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 Juga Ini Ini Juga Oke Kira-kira Hasilnya Seperti ini Oh iya Jangan lupa Juga follow Instagram saya Namanya Roni X Sianturi Bisa disitu Instagramnya Nanti Ada gambar-gambar Factor Yang saya gunakan Komputer Ada juga Gambar Lukisan Disana Pokoknya Berbagai Yang berhubungan Dengan dunia Seni Ada di Instagram saya Bisa Kalian kunjungin Ya Dan juga Follow Ya Demikian Untuk Gambar Tutorial Ikan Ya Di dasar laut